Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya pada channel ini Channel yang terus memberikan informasi terbaru kepada kalian semua Pada kesempatan kali ini dan pada video kali ini juga Kita akan berdiskusi, sharing dan saling berbagi informasi Iaitu mengenai idola saya dan idola kalian semua Iaitu Lesti Kejora Atau yang sering kita panggil dengan nama Deddy Lesti Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas secara tuntas Mengenai tipe-tipe pria idaman dari Deddy Lesti Apakah Hari Jambi merupakan salah satu tipe daripada Deddy Lesti? Wallahu'alam bisawab Sebelum kalian lanjutkan video ini jangan lupa untuk mendukung channel ini Dengan cara subscribe, like dan share dan tekan tombol loncengnya Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komen di bawah video ini Oke langsung saja kita akan melihat Seperti apa tipe-tipe pria idaman Deddy Lesti atau Lesti Kejora Inilah 10 tipe pria idaman Deddy Lesti Kejora Yang pertama iaitu pria yang bertanggung jawab Semua wanita pastinya mengharapkan sifat seperti ini kepada pasangannya Begitu juga dengan Deddy Lesti Ia mencari pasangan yang betul-betul tanggung jawab kepadanya Baik lahir maupun batin Yang kedua pria yang jujur Kejujuran adalah faktor paling penting dalam menjalin sebuah hubungan Tidak ada wanita yang suka pada pasangan yang suka berbohong atau tidak jujur Dan sifat ini merupakan tipe pria idaman Deddy Lesti Deddy ingin pria yang jujur dalam segala hal Baik dalam hubungan maupun dalam hal lainnya Yang ketiga Yaitu pria yang rendah hati Ini juga salah satu sifat pria idaman Deddy Bagi Deddy Pria rendah hati selalu tahu bagaimana ia bersikap dan memuji orang lain Menurut pendapat Deddy Pria seperti ini selalu tahu apa yang harus dia katakan untuk menghibur Tanpa menyinggung perasaan orang lain terkhusus pasangannya Yang keempat Yaitu pria yang jentel atau manly Deddy juga sangat tertarik dengan pria yang seperti ini Karena bagi Deddy pria yang jentel selalu bisa memahami perasaan seseorang dan tidak bersikap kasar Terutama terhadap pasangannya sendiri Karena wibawa dan karisma yang dimiliki oleh pria jentel itu Mampu membuat para wanita terkhusus pasangannya kagum dan menjadi idaman Yang kelima Tipe pria idaman Deddy adalah pria yang setia Pria seperti ini merupakan idaman Deddy Karena bagi Deddy Kekayaan yang berlimpah dan jabatan yang tinggi Tak menjamin kesetiaan seseorang pria Karena bagi Deddy Pria yang setia adalah pria yang mampu menjaga hubungan sampai maut memisahkan Yang keenam Pria yang mempunyai rasa humor Menurut Deddy Lesti Seorang pria yang bisa membuat pasangannya tertawa sepanjang waktu Adalah pria yang akan membantu memelihara hubungan sehat dalam waktu lama Tipe pria yang ketujuh iaitu pria yang sayang kepada keluarga Ini juga merupakan salah satu tipe pria yang dicari oleh Deddy Rasa sayang Deddy terhadap keluarganya membuat Deddy juga harus mencari pria yang memiliki sifat yang sama seperti dia Baginya Deddy Pria semacam ini mampu mengayomi orang terkasihnya dan keluarganya Yang kedelapan Yaitu pria yang suka dengan seni musik Deddy adalah salah satu penyanyi jebolan dangdut The Academy Indosiar Pekerjaannya sehari-hari adalah bernyanyi Jadi tak heran jika Deddy mengidolakan pria yang cinta terhadap seni musik Yang kesembilan Iaitu pria yang tegas Deddy sangat ingin membina hubungan dengan pria yang bersikap tegas Karena menurut Deddy pria yang tegas memiliki integritas dan disiplin yang tinggi Sehingga Deddy selalu menjadi yang terbaik di matanya Deddy kagum pada pria yang memiliki sifat ini Pria seperti ini memiliki prinsip dan selalu berusaha menjaga setiap tindakan sesuai dengan ucapannya Yang kesepuluh Yaitu pria yang berani Menurut Deddy pria yang berani bukanlah pria yang mampu melakukan sesuatu yang ekstrim atau menantang bahaya Tetapi bagi Deddy pria berani adalah pria yang mampu menjaga sikap dan ucapannya dalam mencapai impiannya Baik itu dalam hal membuka diri, menyapa atau berkenalan dengan seseorang Dan berani mengambil sikap dan tindakan dalam hal menjalin sebuah hubungan Dan yang paling dicari oleh Deddy adalah tipe pria yang bisa menuntut Lesti ke jalan kebaikan iaitu jalan yang diridai Allah Subhanallah Laki-laki yang mempunyai sifat seperti ini adalah laki-laki yang begitu diidolakan dan dicari oleh Deddy Lesti Laki-laki seperti ini adalah laki-laki yang kuat dalam melaksanakan amalan agamanya serta bagus akhlaknya Pria ini merupakan tipe yang begitu diidolakan oleh Deddy Laki-laki tersebut ialah lelaki yang pengetahuan agamanya jauh melebihi Deddy Sehingga kelah ia mampu mengajarkan Deddy, anak dan keluarga Deddy Serta ia menjadi tempat bertanyanya Deddy tentang agama InsyaAllah ia akan mengantarkan Deddy dan keluarga Deddy dalam kebahagiaan dunia dan akhirat Itulah tipe-tipe pria idaman Deddy Lesti atau Lesti Kejora Mungkin Hari Jambi merupakan salah satu tipe pria idaman Deddy Lesti Itu saja informasinya yang bisa saya berikan kepada kalian semua Jika ada kesalahan saya minta maaf Jangan lupa dukung channel ini Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh